Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zeta Oke di video kali ini sesuai dengan saya di video sebelumnya Kita akan coba disini buat tutorial Bagaimana cara mengurangi jumlah iklan yang muncul di hape Xiaomi Terutama di Poco X3 Pro atau juga bisa digunakan di aplikasikan di hape lain Xiaomi Oke nah disini pertama-tama teman-teman langsung saja masuk ke pengaturan ya Nah di pengaturan kemudian cari di bawah itu ada privacy Nah privacy ini klik saja kemudian nanti disitu ada periklanan Nah periklanan ini teman-teman nonaktifkan saja ya Seperti itu nonaktifkan Nah selanjutnya disini cari aplikasi bawaan yang sempat teman-teman pakai Salah satu contohnya disini pembersih kemudian juga keamanan ya Kemudian juga nanti tem Nah salah satu contoh disini adalah pembersih Oke kita langsung saja klik pembersih ini Nah kemudian di pojok kanan atas nih teman-teman disini ya Ini ada yang tanda pengaturan ya itu di klik Kemudian nanti cari nah ini terima rekomendasi Terima rekomendasi ini langsung saja di op kan Op seperti itu Kemudian juga lainnya ya Seperti contoh disini keamanan Nah keamanan juga sama di pojokan atas disini di klik saja Cari juga disitu ada terima rekomendasi Nah terima rekomendasi disini nonaktifkan Seperti itu ya Terus cari lagi aplikasi-aplikasi lain ya Bawaan juga Seperti itu Kita langsung saja masuk disini Salah satu contohnya disini ada lagi di tem ya Nah di tem teman-teman langsung saja masuk ke sini Kesetelan ya Nah kesetelan Klik Kemudian cari disini ada rekomendasi Nah ini yang keempat ini dinonaktifkan saja ya Seperti itu Oke Nah selanjutnya Nanti teman-teman ketika pas install aplikasi ya Salah satu contoh disini saya akan coba Ini kita uninstall dulu pixel lab ya Kita coba kita hapus data terlebih dahulu Bersihkan change Oke kemudian kita uninstall Nah seperti itu Selanjutnya saya disini akan install kembali Si aplikasi tersebut Nah Biasanya nanti kalau nggak dinonaktifkan Akan muncul iklan sehabis Aplikasi tersebut terinstall Oke kita akan coba disini pixel lab Kita pasang ya Kita install Tunggu beberapa saat Ya oke Ini dia sudah mulai masuk Nah biasanya disini itu akan muncul iklan Kalau nggak dinonaktifkan Nah disini kebetulan saya sudah menonaktifkannya Jadi teman-teman ketika sudah selesai Menginstall aplikasi Ini langsung saja ke pojokan kanan atas ini Klik dan disini cari yang terima rekomendasi Nah sama juga Terima rekomendasi ini Nonaktifkan juga seperti ini ya Nah biar nanti iklannya nggak muncul Seperti itu ya Oke Nah selanjutnya Kalau masih ada iklan Itu berarti bawaan dari aplikasi itu tersendiri ya Biasanya aplikasi-aplikasi bawaan dari Xiaomi Kalau misalkan tadi terima rekomendasinya aktif Itu nanti akan muncul iklan teman-teman Seperti itu Nah bedahannya di Poco X3 NFC Di Poco X3 NFC kita harus mengakses terlebih dahulu Ke aplikasi ya Ke sini ke aplikasi sistem Kemudian juga cari disini Kesetelan aplikasi ya Nah disini nanti cari beberapa aplikasi yang memang harus dinonaktifkan Nah kalau di Poco X3 Pro Sebetulnya nggak perlu ya Menonaktifkan yang ada disini ya Di sistem Itu nggak perlu Jadi udah cukup yang tadi saja Yang sudah saya jelaskan Atau saya praktekan kepada teman-teman semua Seperti itu Kalau misalkan nanti masih muncul iklan Berarti itu memang bawaan dari aplikasi yang teman-teman install sendiri Nah sejauh ini Sudah saya coba aplikasikan Apa yang sudah tadi kita tutorialkan Kita Apa namanya Kita lakukan seperti itu Alhamdulillah Sampai saat ini Tidak ada iklan yang nongol Atau yang muncul teman-teman Seperti itu Nah Jadi Cara saya ini bisa teman-teman coba Aplikasikan Mau di Poco X3 Pro Atau di perangkat lain Xiaomi Seperti itu Ya Oke mungkin itu saja ya Tutorial kali ini Mudah-mudahan informasinya bermanfaat Bisa di aplikasikan Oke itu saja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Mungkin nanti kita akan coba Test gaming ya Di Poco X3 Pro Saya penasaran dan juga Nanti saya sudah siapkan game Dua spesial Ada Short Art Online Dan juga ada Devil My Cry Yang terbaru tentunya Kita nanti akan coba di Poco X3 Pro Apakah lancar? Bagus? Oke seperti itu ya Oke itu saja Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!